Sudah sejak awal tahun, Bandara Tebelian Sintang sepi penumpang. Kondisinya jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini juga membuat para supir taksi bandara mengeluh karena pendapatan mereka juga otomatis berkurang. Salah seorang supir taksi Muharam mengatakan, dalam sehari bahkan biasa tidak ada dapat penumpang. Belum lagi, ia harus menunggu gilirannya dari 15 supir taksi bandarai yang nasibnya juga sama. Menurut Muharam, kondisi ini juga diperparah dengan tidak beroperasinya lagi pesawat Garuda di Bandara Tebelian Sintang sehingga ia melayani penerbangan saat ini tinggal dua maskapai yaitu 6R dan Wings Air. Belum lagi, harga tiket pesawat yang mahal akhir-akhir ini. Untuk penumpangnya pun, kami yang taksi sekarang ini kan, sudah sulitan sekarang. Kalau kita meluhi, tidak ditutupi. Sehari biasa dapat berapa ya bangkok sekarang? Sekarang ini untuk sekali sudah dapat, sudah bersukur. Bahkan mungkin biasa tidak ada. Biasanya tidak ada, seperti keadaan sekarang. Kalau untuk sebelumnya, bagaimana? Sebelumnya kita sudah, karena dikutisi tim antrian kan, namun Rurut, biasanya dua kali itu putaran kita dapat tuh. Muharam mengaku, kondisi ini membuatnya harus sambil mencari pekerjaan lain untuk menambah pendapatan. Berbeda dengan sebelumnya, ia bisa fokus dengan satu pekerjaan ini. Namun Muharam berharap, kondisi ini ke depannya bisa lebih baik dengan adanya penambahan jumlah penerbangan maupun normalnya harga tiket pesawat. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memerintakan.